Selanjutnya, Saudara, pandemi COVID-19 hingga kini masih terjadi. Penerapan protokol kesehatan jadi salah satu jalan agar warga bisa terhindar dari penularan virus corona. Namun sayangnya, tidak sedikit juga warga yang masih abai terhadap protokol kesehatan meski sudah diingatkan berkali-kali. Tim Satgas COVID-19 yang bertugas di Pasar Pabanek, Baing, Makasar, Sulawesi Selatan rutin berpatroli untuk kembali mengingatkan warga tentang pentingnya protokol kesehatan. Setiap hari, sejak pandemi COVID-19, tim Satgas COVID-19 selama berbulan-bulan terus berkeliling, mendatangi warga mengingatkan untuk menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Beberapa pedagang bahkan sempat mendapat teguran, namun selalu saja ditemukan warga yang abai protokol kesehatan. Padahal dengan menaati protokol kesehatan, bisa mengurangi risiko tertular virus corona. Masyarakat enggan memakai masker pada saat masuk ke pasar. Susah untuk menjaga jarak, itu tidak bisa dihindari. Seiring berjalannya waktu, kami selaku Satgas COVID-19 di bawah naungan kodam 14, Sasanuddin, sering mengingatkan dan hampir tiap hari kami mengingatkan warga masyarakat untuk pentingnya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk memutus mata rantai virus COVID-19 yang ada di kota Makassar ini. Tim Satgas COVID-19 sudah bertugas sejak awal pandemi corona melanda. Meski banyak yang membandel, tugas kemanusiaan tetap tidak diabaikan. Tim Satgas COVID-19 tak bosan memberi imbauan agar warga patuh protokol kesehatan. Kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan sejauh ini masih terus naik. Hingga awal tahun 2021, jumlah kasusnya sudah lebih dari 31 ribu. Dan pemerintah, daerah, dan tim Satgas COVID-19 terus berjuang agar bisa menekan angka kasus COVID-19.